Pemirsa untuk memastikan kesiapan menghadapi arus mudik Bupati Banyumas Amadusen bersama dengan Forkompin dan memantau pospam dan pelayanan di sejumlah titik. Lokasi yang dipantau Bupati dan rombongan yakni pos pelayanan Stasiun Prokerto, pospam Aji Barang, pospam Wangon, pospam Rawalo, pospam Patik Raja, dan pospam Alun-Alun Prokerto. Pada kesempatan tersebut Bupati Banyumas Amadusen meminta petugas pos pengamanan mudik Lebaran 2022 untuk melakukan screening terhadap status vaksin COVID-19 pemudik yang masuk wilayah Kabupaten Banyumas. Bupati berkomunikasi melalui pesawat AT meminta kepada semua pos agar melakukan beberapa sampling pemudik yang sudah vaksin. Semua pos sudah ada disiapkan vaksin beserta petugasnya. Bupati juga meminta petugas pospam secara periodik mencari sampel dengan menghentikan perjalanan beberapa mudik untuk memastikan mendapatkan informasi status vaksin mereka. Meskipun demikian, jika belum vaksin tidak dipaksa, ditawarkan vaksin tapi tidak memaksa, hanya tanya saja untuk mengambil sampelnya. Relatif masih ramai lancar, tidak ada yang macet. Yang kedua, vaksinasi juga tersedia semuanya. Sarana kesehatan juga sudah tersedia. Komunikasi di antara pospam-pospam juga lancar. Tadi juga ada uji petik di Rawalol terhadap tiga atau empat kendaraan tentang poster. Kita lihat di Beduli Lindungi. Mereka sudah poster semuanya. Uji petik tiga atau empat tadi semuanya poster. Kalau di sini dilihat dari titik-titik merah itu ternyata merah-merah itu memang di pasar, depan pintu pasar, kemudian tadi ada merah lagi, itu di mana. Tapi sifatnya sementara. Bupati memperkirakan jumlah pemudik yang akan masuk wilayah Banyumas pada momentum lebaran 2022 ini mencapai 40 ribu orang atau meningkat dari beberapa tahun sebelumnya berkisar 32 ribu hingga 36 ribu orang. Untuk itu dia mengajak para pemudik untuk belanja sebanyak-banyaknya di wilayah Banyumas demi mengendarakan. Oleh karena itu, dia mengajak para pemudik untuk belanja sebanyak-banyaknya di wilayah Banyumas demi menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Bupati bersama Forkompinda berkesempatan menyerahkan pikisan kepada petugas pospam yang dikunjungi. Sampai dengan selesai pemantauan belum ditemukan adanya kemacetan lalu lintas masih lancar. Dari Prokerto Arinugro Banyumas, TV melaporkan.